Jawa Barat menempati posisi tertinggi dalam hal likuidasi terhadap perbankan di Indonesia. Lembaga penjamin simpanan menyatakan saat ini tren likuidasi bank di Jawa Barat menurun. Umumnya likuidasi pada perbankan di Jawa Barat terjadi karena kasus kredit fiktif maupun kredit topengan. Sejak 2005 hingga Maret 2018, lembaga penjamin simpanan mencatat Jawa Barat menempati posisi tertinggi dalam hal likuidasi bank di Indonesia. Terdapat 31 bank yang telah dilikuidasi di Jawa Barat, lebih tinggi dari Jawa Timur yang memiliki jumlah bank terbanyak di Indonesia. Meski begitu, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Samsu Adi Nugroho menyatakan tren likuidasi perbankan di Jawa Barat menurun. Saat ini ada setidaknya satu bank yang masih dalam proses likuidasi. Yaitu BPR Bina Dian Citra di Bekasi. Umumnya likuidasi terjadi karena kasus kredit fiktif dan kredit topengan. LPS pun menjamin dana nasabah tetap aman dan akan kembali, sehingga nasabah tidak perlu khawatir untuk menyimpan uangnya di bank. Kedua, kebanyakan proses dari sisi kredit. Misalnya kredit fiktif atau di topengan. Topengan itu misalnya sebetulnya baru mas, tapi dokumennya dipakai untuk mengajukan lagi. Jadi dari sisi dana masyarakat sih aman sebetulnya, karena hampir tidak ada kecurangan dari peran. Hingga Maret 2018, jumlah bank di Jawa Barat mencapai 323, dibawah Jawa Timur dengan 345 bank.